Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Fanny di acara FN Talk Kita akan bincang-bincang Dan teman-teman tahu yang namanya sekolah alam Itu kita sekolahnya di alam Jadi alam berzah Ya Allah alam berzah yang melakukan Maksud saya, apapun kondisinya, apapun kontennya Yang penting kita belajar Pada hari ini, tamu kita tidak spesial Tidak ganteng Tidak hebat, pokoknya tidak semuanya Tapi yang penting kita bikin konten ini bermanfaat Kita panggil dengan meriah Jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng Foto Yes, yes, yes 3W, 3W Ini apa, sejalan? 3W nangin ya nangin Tidak lalu Astagfirullah Larang Oh Oh Eh 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 Mari Mari raup Jadi kalau yang kemarin Mbak Kiki mencari jodoh Yang Mas Putra sama Tidak, aku sudah punya Tidak, aku sudah punya Tidak jadi-jodoh Hei, tidak perlu coyo kabel loh Tidak perlu coyo kabel Oke, bintang temu kita pada malam hari ini adalah Mas Putut alias Putra Mas Putut alias Putra Putut alias Putra Oh iya Putut alias Putra Kita panggil alias Fendi saja Oh, Fendi Walai kita sih Fendi Oh Tidak, kan kemarin nangin konten juga akan Mas Fendi, Mas Fendi Kita panggil alias Fendi Ong berlewasa ya Iya Oke Kita Tadung deh Tadung Tadung Sebelum kita mulai Rantai servis sekali ya Ayo langsung Konten apaan Rantai servis kok diuripi Pokoknya servis seperti karbon pakai power dust gear merah coklat Mantap Lanjut F.E. Talk Jadi barusan itu kita sudah mulai Eh, kita sudah mau mulai Mau-mau take chat Sik mas, sik mas, sik mas Ternyata Mas Pututlah kesana Kesana Saya pikir kenapa ternyata Wuhh Ngambil HP Hp Kok bisa beli HP bagus Ceritanya gimana Dulu sejarahnya ini Android Oke Habis Android disini habis genap setahun Terkumpul beli iPhone Oh, istimewa Tunggu iPhone narek-erek Oke Jadi Konten hari ini intunya kita mau belajar Belajar karena banyak orang itu memulai Tamiya dengan Caranya masing-masing Dan juga dengan Apa? Ceritanya masing-masing Ceritanya masing-masing Dari awal Lai Mas Putra Ini hari ini bisa ngomong Jawa tak? Ini bisa ngomong Indonesia tak? Ini gak bisa ngomong Indonesia Tidak apa-apa Kita akan mendengarkan Mas Putra berbahasa Indonesia Indonesia separuh, Jawa separuh yuk Iya, apa-apa Hajar Awalnya main Tamiya? 2019 Akhir 2019 Oh, iya belum terlalu lama Sebelum itu Berarti gak pernah main? Belum Maksudnya main-main biasa Main-main biasa Oke 2019 itu main-main? Di rumah Di rumah itu Satu komunitas Empat orang itu akhirnya beli track Oke Image Oh, iya, iya Image Sebutkan Image Ha 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 Oh, segitu Singker misalnya IMAGE 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 Oke, terus Itu urunan Orang 400 ribu Majapnya ronok Wah Oke Orang 400 ribu orang-orang yang anggap 200 akhirnya beli mainlah di rumahku karena di rumahnya orang-orang itu gak cukup bikinlah yang namanya dulu STCB oh 2019 berarti eventos waktu itu belum berdiri belum eventos kan 2022 oke 2019 itu mulai STCB terus sampai kenal sama yang namanya Lek Boto Jember itu Lek Boto datang ke rumah turu kenal Mas Boto kenal Mas Boto akhirnya mainlah ke Jetos main ke Jetos akhirnya mungkin ada lagi teman yang namanya Novan nah itulah awal mulai aku main ke luar kota STO jadi sebelum main Jember ke STO dulu STO dulu habis STCB STO STO oke terus habis STO tetap main STCB lama-lama pemilat STCB kurang mainlah damper karena ada damper pertama kali damper di di gunawangsa oh disitu disini maksudnya waktu sama-sama jalan jalan kan di Jember masih STCB disini sudah damper akhirnya kita pertama kali pertama kali pertama kali kenal sama Mas Pani oh iya dan waktu itu bermusuh bermusuhan pokoknya harus acar harus musuh pebuyutan sampai sekarang masuk pebuyutan jangan cari ya popo apapun lo tak tampilkan yang video itu waktu itu oh jangan 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 itu hilang ya hilang jadi jaman dulu penonton sekalian itu jaman dulu Jember Bondoso itu agak agak panas-panasan jadi artinya betul-betul kita bersaing tapi persaingan C sehat kecuali beliau ini persaingannya itu mental sampai akhirnya suatu hari itu kita balap saya dengan Mas Putra ini balap dan perlu diketahui saya tidak ikut balap saya RD begitu Mas Putra menang langsung mendatangi saya dan mengatakan tit alhamdulillah alhamdulillah padahal tapi tapi ya ini teman-teman saya ini persis Mas Gapuri jadi ketika ada orang bilang eh si A itu dengan sampean nyinyir si A dengan sampean bermusuhan tak datangi ya pak didatangi tak datangi di base campnya Mas Botok awal mula itu juga aku kerja di FN2 Oktober awal Oktober 2023 awal Oktober 2023 sekarang Oktober akhir sudah satu tahun ya Alhamdulillah bisa dapat banyak Alhamdulillah si awal mula nih ya apa itu oh gini FN waktu itu mulai berkembang berkembang awalnya damper itu yang ngerjakan saya semua terus kemudian mulai tidak kuat tidak cukup saya butuh tenaga untuk ngurusi ban yang waktu itu dikerjakan Mas Botok kemudian saya butuh Bodi yang ngerjakan Mas Ope terus saya butuh ngerakit yang ngerjakan saya pertama kali akhirnya yang awalnya ini jadi apa saya ini nekan kerja bolok nekan kerja awalnya kalau mongso tiba-nya ngerjakan iya gak tahu awalnya jangan susun kepada orang dulu makanya dimakan baik-baik rumahnya ada seudah cuma penampilannya aja di luar jalannya baik oke nah berarti setelah itu kerjasama dengan FN jadi kan akhirnya ketika saya ada RIS ketika Mas Putra tidak ada yang ngajak RIS berangkat bareng FN itulah di Surabaya iya Nang Surabaya acara Gigi Sehat kita berangkat Malang berangkat nah terus lama-lama Mas Putra terkenal setelah terkenal terjadilah Mas Put bareng saya lagi musim kan lagi musim naturalisasi jadi akhirnya kalau teman-teman ada yang bertanya ini Mas Putra Wong Jero kok mainnya bareng tim lain kita jelaskan jangan salah paham semua jangan salah paham saya nggak ngetim sama FN bukannya bermusuhan tetap berbaikan tetap kerjanya FN timnya tetap ikut orang lain itu aja jadi gini teman-teman pembalap tahminya itu ada macam-macam yang pertama itu mungkin setim jadi dari awal saya dengan Mas Putra satu tim ya sudah satu tim selamanya itu yang begitu ada yang model bos jadi Mas Putra ini misalnya bos dia uangnya banyak ketika mau balap dia butuh tim akhirnya ngambil-ngambil orang untuk jadi timnya nah Mas Putra ini ketika tidak ada yang ngajak balapan otomatis dengan FN karena memang timnya tim FN tim FN aslinya nah tapi ketika Mas saya jajak balap dengan tim lain saya persilahkan monggo tunggu disini ah gitu duduk duduk penghianat cari uang iya kalau menang kalau menang baru kita bagi-bagi uang bagi-bagi penghasilan tapi kalau tidak menang ya sudah makan-makan makan bareng apa? makan nanti dan buka-buka bintu sebetulnya makan enak bener kan tapi ketika diajak tim lain untuk balap otomatis ada penghasilan yang di luar itu ada yang harian berapa bayaranmu? ya sanggap tidak lumayan buat birok ya lumayan oke eh eh kau bini benar tamu malam ini eh toh yang toh kopi enggak ada apa-apa ini kopi hidup macam apa ini apa-apa apa mau sudah tak ada kopi tak ada rokok hidup macam apa ini oke nah berarti selama ini ketika balap itu yang mungkin kita perlu belajar bisa diajak orang lain berarti kan tanda petik mainnya enak bisa dibilang gitu oke bagaimana cara supaya ketika mau main ini tuh bisa nyeting mobil enggak kan gini ada orang hanya lihat mobil uh ini super tuh enak ini pakai power dash enak dan seterusnya itu kuncinya satu miru yang paling enak oh jadi kita datang kita datang ke waktu kita datang kan orang-orang nyeting kan oke oke SFM super tuh lah ya kalau kita datang di track itu yang kita mau main kita liatin gini kalau kita kenal kita pegang kita nyontoh mobilnya siap kalau kalau gak kenal cukup dilihat gini aja tiga mobilnya gimana selebihnya ya kita denginkan setengah musim masing intinya kalau dilihat kok ternyata SFM enak enggak SFM pakai SFM eh ini 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 aja mobilnya eh gak apa-apa ini aja bintang tamu ini bintang tamu bintang tamu apa ini iya bes oh terus kan beberapa kali juga senangannya ngejar BTO iya nah itu kalau kemarin mas Gapuri punya trik sendiri yang kebetulan belum nonton belum FN Talknya nah ini kan otomatis bener-bener enggak nyontoh triknya biye ngebur BTO settingannya iya iya kalau aku sih pakai SFM ya SFM small oh oke ultradass oke hijau-biru oh bukan hijau-biru semuanya roller harus lancar sama bearing-bearingnya oke baterai baterai boom boom oh maksudnya sampai voltase 15 5 kemungkinan besar aku lebih 155 lebih iya calah nih ikut yang ngebom aku ada alatnya sendiri yang itu merupakan rahasia racer lah ya santai mobil enggak apa-apa oke paling kalau mobil pasti SFM ban small ban small belakang tetap ban hard oh iya depan maron small hard maron oke special depan belakang kalau sementara aku pakai 1,5 1,5 depan 1,5 depan oke berarti pendek sekali GC 1,5 oke depan terus aku belakang pakai 4,5 pemberat normal pemberat normal kayak iya kayak pesenan oke pemberat normal oke berarti yantong boleh berhatian dulu wah hidup macam apa ini salah salah saya saya tutup ini aku oke terus supaya konten ini lebih bermanfaat dan kalau orang bilang daging daging percuma tapi tidak daging belum ngembek kulit sama tulang oke oke banyak orang bertanya mas kali-kali zaman taminya terus tentang hidupan pribadi hidupan pribadi yang mana ini ini cerita kenapa kalau bertatu karena anak saya kemarin bilang ayah tidak bikin tatuan enggak enggak harap oke ini kapan ini pertama kali tatuan 2016 2016 karena di Bali oh mesti gratis tidak bayar oh ini gratis segera segera gratis elek segera gratis jelek akhirnya bayar karena gratisan tidak ada yang bagus jelek semua oh makanya orang kalau servis jangan minta murah ya oke emang ambik ibu dulu sempat mau dipecat sama dari kakak kira-kira tatu kira-kira tatu oke aku bilang sama ibu kalau dihapus pun 10 juta akhirnya ibu tidak terduit tapi ngomong-ngomong teman-teman saya juga sebetulnya punya tatu jadi nanti bisa di zoom ini ini dulu tatunya ini tatu naga tak mendekat aja biar keren nah ini 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 dulu tatu naga suatu hari suatu hari nongone melayu keren teletok tinggal tayunya ini tayu naga terus sekarang putranya umur berapa 28 enggak putranya anaknya masih belum punya putranya 28 ya Allah masih belum punya belum belum punya pasangan hidup kalau pasangan sudah punya sudah kok gak ngerti aku kok gak ngerti aku gak tau ngomong-ngomong ngerti ini oh sejak pake iphone terus punya pacar memang iphone itu meningkatkan harga diri memang ya Allah oke berarti rencana menikah sudah belum mas nabung sih nabung dulu sering-sering kasih barapan ke FN biar masuk akal jadi kan gini kemarin saya promosikan jangan pesen ke FN terus pesennya ke mana mas Gapuri gitu toh kalau sekarang sama jangan pesen ke FN terus tapi pesennya ke Putra ya mas Putra tapi tetap lewatnya FN gitu ngomong-ngomong dulu Mas Putra ini juga terima pesenan ini pesenan tapi lama-kelamaan pesenan yang masuk ke Mas Putra ini semakin lama semakin sedikit karena satu gak ada rantai kedua mahal akhirnya Mas Putra wih aku tak garap di FN aja lah dan seterusnya dan alhamdulillah sudah setahun berjalan setahun pas bulan ini iya ya oktober ke 2 oktober setahun pas wuh wuh alhamdulillah banyak suka dan sukanya lah banyak ikan ikunya oh iya pernah waktu itu rantai sampai 20 kali gak bisa ya sampai mesinnya hangus iya sampai akhirnya ganti track sejarahnya ini dulu masih belum keramik sampai terus keramik Mas Putra oh iya masih FN yang yang apa playster sampai sekarang keramik kalau gak salah dulu aku kerja sini subscribe-nya itu 3 ribuan oh subscribe YouTube sampai sekarang sudah 24 ribu istimewa setahun ya wuuu alhamdulillah ya poh sehingga nyanyi ya poh FN to yes 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 oke dan rencananya nanti akan berangkat bersama FN team ke Jakarta Ragas total price 150 juta oke jadi insya Allah kita berangkat sebagai FN team lagi FN team lagi oh iya FN team full team ini oh iya full team FN team semua yang biasanya ikut ke tim-tim lain ini nanti akan ngumpul lagi jadi satu mudah-mudahan ada hasil yang baik kata-kata 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 buat resursi seluruh Indonesia apalah terserah anak baru jangan takut atau apalah terserah kata-kata jangan pernah semangat tetaplah menyerah kaniat kaniat kata-kata buat kalian semua para pemula ya tetaplah semangat mobil ke lontang tetap dari ingat kata-katanya ya Bang Edo sobek mainkan oh iya bener jadi kalau mau lomba jangan ragu sobek mainkan sobek mainkan terus sampai menang pasti itu bisa oh iya intinya main cantik dulu juara pasti mengikuti oh istri mewah tumpai tarik kira iya dan mari kita sama-sama mendoakan supaya mas Putra segera bisa melangsungkan pernikahan langgeng tapi istri membolehkan nanti main tamia masih boleh oh pasti boleh boleh pasti boleh selama uangnya ada boleh oke jauh tapi enggak Surabaya wala yorak kan garae digodol merene oh 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 bukan Jogja oh lain oh pokoknya ikulah baiklah teman-teman sekalian apapun yang kami sampaikan malam hari ini saya tidak tahu bagaimana teman-teman menangkapnya yang jelas satu hal yang mas Putra belum melakukan adalah jangan lupa sholat lima waktu doakan supaya dapat hidayah melakukan sholat lima waktu kita doakan supaya semuanya jadi baik jadi lebih baik terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk sholat lima waktu jamaah on time di masjid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh emantais oh yeeees yes yes yeeees hahahaha isa oyee kok emantais oyee mantap mantap oke allah yang 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 ke saya